Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau kagum hormat akan engkau. Kau kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuci. Kau kagum hormat akan engkau. 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 Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Bersadar acaplah karyamu Adil dan menanglah jalanku Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah Layaklah Segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau ah Layak kudu Layak Sembah Bersadar acaplah karyamu Bersadar acaplah karyamu Adil dan menanglah jalanku Raja segala bangsa Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Bersadar acaplah karyamu Ya Tuhan Bersadar acaplah karyamu Thank you Lord Thank you Lord Adil dan Kenamlah Jalanku Raja segala bangsa Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah 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 Segala bangsa Sujud kepadamu Sembah kau ah Bersadar acaplah karyamu 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 Sebab kau ah Layaklah 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 Segala bangsa Layaklah Layaklah Segala bangsa Sujud kepadamu Sebuah Sebab kau ah Bersadar acaplah karyamu 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 OBER kali tidak Dada acaplah karyamu Sebuah Bersadar acaplah karyamu Sebab kau ala yang kudusku Laiyaki sempaswa kau ala yang kudusku Sebab kau ala yang kudusku Laiyaki sempaswa kau ala yang kudusku Sebab kau ala yang kudusku Laiyaki sempaswa Oh, oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Yes, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Pastilah Tuhan itu punya maksud Tuhan itu punya pesan untuk kita sekalian Dan kalau buat saya pesan yang utama sekali dalam menghadapi tanda jaman seperti ini adalah berjaga-jaga. Saya bacakan Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu ayat 42. Kemudian ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemudian Matius 25 ayat 13, intinya juga sama dikatakan Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi tiga ayat yang saya bacakan buat saudara sekalian, Matius 24 dan 25 ini. Tiga-tiganya intinya sama, yaitu supaya saudara dan saya berjaga-jaga. Datangkan Tuhan Yesus sudah dekat, bahkan disebutkan dengan secara jelas itu seperti pencuri. Tidak tahu kapan dia datang. Dua Petrus fasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang sepuluh. Dua Petrus fasal tiga, mulai ayat sepuluh sampai lima belas. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatengan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sampai situ saja. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mesej kita. Pesan, berjaga-jaga. Siap. Pada waktu susah datang, kesulitan datang, kalau kita jaga, kita juga siap untuk menghadapinya. Paling penting kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, lalu kemudian ragu akan kasih Tuhan, Kita lihat salib Tuhan saja. Dia berkorban di situ. Pokoknya kalau ada apa-apa, kembalikan pada kasih Tuhan yang besar. Dia disalib untuk saudara dan saya. Kalau kita sudah meragukan kasih Tuhan, itu bahaya di dalam hidup kita. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak akan ada. Karena kasih itulah yang secara kekal di dalam hidup kita menyertai akan selama-lamanya. Itu ada amin? Ya, itu ceritanya begitu. Tadi saudara-saudara sekalian, kita ini harus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan itu akan datang dengan hari, waktu yang tidak kita duga semua. Ada tiga pokok penting yang saya usulkan bagaimana kita ini bisa berjaga-jaga. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau sudah sampai soal mati, soal menghadap Tuhan, itu semua pribadi. Harus secara pribadi. Kalau sudah baca Matthew 24-25 itu, ada gambaran juga. Nanti akan ada dua pria di ladang, pekerja bersama. Satu ditinggal, satu diangkat. Nanti ada dua wanita di kilangan yang sama, pekerja bersama-sama. Tapi satu ditinggal, satu diangkat. Saya berdoa, semua teman-teman kita di sini, semua diangkat pulang. Jangan sampai ada yang ditinggal. Itu jadi secara pribadi. Untuk itulah, saya bilang, Tuhan tidak cari orang sempurna. Semua kita ada kekurangan, kelemahan. Kalau saya ceritakan semua dosa saya, yang dipikiran, yang di hati, yang diperbuatan selama hidup saya, mungkin hari ini langsung saudara pulang, tidak mau dengarkan korban saya. Saya ini waktu kecil, nakal juga itu. Kakak ipar saya biasa merokok, namanya rokok halus. Komodor, apa itu rokok halus namanya. Kalau dia rokok putih, betul itu. Dia pergi, saya curi lah. Belajar merokok. SMP, SMA itu. Baya gagah kelihatan teman-teman yang lain. Oke. Jadi semua kita, tapi secara pribadi dalam hidup kita masing-masing, mesti beres di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya, sebab di hadapan Tuhan semua akan terbuka. Dan lebih bagus kita mengakui, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Yang kedua, kalau saudara membaca Matius 24.25, itu begini. Nanti, itu akan terjadi kelaparan, gempa bumi, kesulitan. Ini sudah mulai sekarang. Itu akan terus berjalan. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, ini sebenarnya kalau kita lihatin nantinya, ini persiapan dari pemerintahan antikris. Nanti akan muncul orang yang kuat, lalu bisa mengatur sekaliannya, orang mengatakan dia adalah juru selamat. Lalu tapi itu sudah dibawa, yang tidak mau tunduk pada dia, itu nanti tidak bisa apa-apa. Itu akan mulai seperti itu. Tapi, saudara-saudara sekalian, itu belum kesudahannya. Dikatakan, dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru kesudahannya. Karena itu, dua Petrus mengatakan, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Betul sih, Tuhan tidak pernah berkata tanggal, jam, waktu yang kapan dia akan datang. Tidak ada seorang paham. Tetapi, Tuhan memberikan tanda-tanda. Kalau Tuhan memberikan tanda-tanda, saudara dan saya belajar mengenali tanda-tanda itu. Terjadi kelaparan, gempa bumi, kesulitan, menyeluruh ke seluruh dunia. Itu tanda-tanda. Awal daripada penderitaan manusia, dan Injil diberitakan. Dengan zaman sekarang, lewat internet, lewat TV, lewat apa, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Lima tahun, sepuluh tahun yang lalu saja, saya sudah mendengar berita, yang namanya Youth with the Mission itu, itu sudah seluruh negara yang tercatat oleh PBB, sudah ada. Injil diberitakan di situ. Jadi, secara keseluruhan sebenarnya Injil, sudah diberitakan ke seluruh dunia. Dan saya anjurkan, seolah-olah sekalian, mumpung masih ada kesempatan ini. Ini namanya zaman anugerah. Sebanyak yang di dekat kita. Orang tua, ipar, ponaan, teman baik, siapa saja cepat-cepat di Injil. Berjaga-jaga yang paling penting, ialah satu tadi pribadi, yang kedua, kita ini memberitakan Injil pada orang sekeliling kita. Jangan sampai kelewatan, nanti sudah terlanjur, pintu anugerah ditutup, Nuh dan familinya sudah masuk baktera, menurut saya hujan. Hujannya pada saat hanya satu hari sih, senang-senang orang. Sudah lama tidak hujan. Tapi kalau empatuh hari, empatuh malam, banjir naik sampai atas gunung, ya mati semua. Sebelum kedatangan Tuhan, saudara dan saya perlu membawa berita keselamatan itu. Berjaga-jaga. Satu, hidup kita pribadi. Dan Paulus itu mengingatkan, itu buat saya juga sedikit menakutkan sebenarnya. Dia dalam satu ayat itu ngomong gini, Jangan sampai aku yang memberitakan Injil, tapi aku sendiri hilang. Jangan. Jangan sampai itu terjadi. Dan tidak ada hal yang lebih terakhir, kalau sampai orang seperti kita-kita yang kelihatan menyanyi, berdoa, tapi hilang. Jangan. Tapi pribadi penting. Beres dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan tidak sering orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Dalam kita sempurna itu tidak ada. Tapi orang yang mau, yang tiap hari diperbarui, dituntun oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, beritakanlah Injil, sebab ini menantikan dan mempercepat kedatangan daripada Tuhan. Yang ketiga, sesekalian, nanti di rumah, Baca Matius 24-25, itu ada cerita, Oh orang diberi lima talenta, ada yang diberi dua talenta, ada yang diberi satu talenta. Itu kan? Itu lalu yang berbuah Tuhan sendiri. Dan ceritanya lagi satu, lagi ialah, nanti itu Tuhan akan datang, dan itu kambing-kambing sebelah kiri, domba-domba sebelah kanan. Mada domba-domba, dia berkata, berbahagia kamu, masuk dalam kerajaan Tuhan. Sebab pada waktu aku lapar, kau memberi makan. Pada waktu penjara, kau melawat aku. Pada waktu aku tidak punya pakaian, kau memberi pakaian. Kapan Tuhan? Kapan? Apa yang kamu kerjakan pada sesamamu, itulah yang kau lakukan padaku. Badan disini sudah sama. Kamunya pergi, binasa. Sebab pada waktu aku lapar, kamu tidak kasih makan. Pada waktu di penjara, kau tidak menengok aku. Pada waktu aku tidak punya pakaian, kau tidak memberi pakaian. Kapan Tuhan itu terjadi? Apapun yang kamu tidak kerjakan pada sesamamu, itu tidak kamu kerjakan kepada aku. Jadi, berjaga-jaga yang ketiga ini, poinnya ialah, belajar, berbuat baik, kepada sesama manusia. Kebaikan dan kemurahan. Dan khusus kita untuk yang protesan seperti ini, mesti belajar hati-hati, sebab kata perbuatan itu, ya, sejak reformasi itu, kelihatannya sedikit diturunkan akan maknanya itu. Dulu itu begini lho, ya, kan waktu belum anda protesan, kan katolikan. Ya, penekanan perbuatan itu penting. Jadi, harus, apalagi persembahan, persembahan itu penting. Itu. Jadi, mereka ini diajari, jadi, kalau kamu berdoa, untuk nenek moyangmu, yang, supaya mereka cepat keluar dari api, penyucian, itu caranya ialah, kasih persembahan. Jadi, seperti diperjual belikan itu, perbuatan baik itu. Jadi, sehingga akhirnya, beberapa orang, termasuk Martin Luther itu, tidak senang hati. Lalu, mengumandangkan yang disebut dengan, sholah gracia, sholah fide, sholah skriptura. Hanya oleh percaya, hanya oleh anugrah, hanya dengan kitab suci, kita ikut saja. Jadi, kata perbuatan, sepertinya, ditolak gitu. Pokoknya percaya, sungguh selamat. Memang betul. Bahwa, keselamatan itu, anugrah semata-mata. Cuma, ingat itu bahwa, orang yang menerima anugrah, itu berarti, membuka hidupnya, roh kudus datang, dan roh kudus ini, mesti memperbarui dia, sehingga, dia bisa berbuat baik, pada sesama. Ada buahnya. Harus gitu. Iman, tanpa perbuatan, mati. Berbagi lah orang, yang mati-matinya, dalam Tuhan, karena segala perbuatannya, menyertai. Perbuatan itulah, sangat-sangat penting. Dan nilainya, itu bersamaan, dengan iman, yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi, tolong, antara, keselamatan, dan buah keselamatan, jangan dipisah-pisahkan. Kalau, sungguh Anda, dan saya kenal Tuhan, mesti bertobat, mesti kita mengasih sesama. Belajar, tidak ada, dendam, terhadap, sesama manusia, mesti mengampuni, kepada mereka. Itu, bermurah hati. Oke, jadi, pesan Tuhan, pada saat ini, kepada kita sekalian, itu ialah, tetap berjaga-jaga. Dan sudah saya sampaikan, ini juga, kemungkinan, apa yang saya sampaikan ini, akan sampai di Semarang. Ada, beberapa, puluh pendeta kita, minta pesan firman Tuhan. Saya mau jadikan satu, untuk kita sekalian. Karena salibmu, ku hidup, karena salibmu, ku menang, engkau yang berkuasa, sanggup, untuk melakukan, mujizanku, karena salibmu, ku hidup, karena salibmu, ku menang, engkau yang berkuasa, sanggup, ku melakukan, mujizanku, di hidupku, sekali lagi, karena salibmu, mari kita bangun berdiri bersama-sama, karena salibmu, ku hidup, karena salibmu, ku menang, engkau yang berkuasa, sanggup, ku melakukan, sama ku, ku menang, ku menang, ku menang, engkau yang berkuasa, Sanggup melakukan Mujizatmu di hidupku Kami bersyukur Tuhan Pesan dari hambamu kami terima Kami hidup di penggenapan dari akhir jaman Biar setiap kami mencari Engkau ya Tuhan Setiap kami melekat kepada Tidak terkamiri oleh dunia Kami hidup dalam pola Tuhan Dan frekuensi Tuhan dalam hidup Biar dibedakan orang-orang yang mengandalkan Engkau Biar dibedakan orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Dan taruh dalam hati kami Hati yang memberitakan kabar baik Hati yang memberitakan kasih Tuhan Kami melangkah Tuhan Kami melangkah Karena anugerah demi anugerah Juga menjadi milik hak Setiap mereka yang mau percaya kepadamu Terima kasih ya Tuhan Biar belas kasihanmu Dialirkan melalui hidup kami Semakin hari semakin kuat Dan banyak orang mendengar Akan keselamatan yang daripada Terima kasih Tuhan Biar doa demi doa yang nanti naik Bagian dari kontribusi kami ya Tuhan Melengkapi akan kebenaran Yang kami dengar malam hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Yang bersahaya katakan Amin Mari kita persiapkan hati kita Untuk masuk dalam perjamuan Tuhan Pada malam hari ini Sebagaimana pesan Tuhan melalui Pastor Adi Sutanto Tetap memandang Karya pengorbanan Kristus Di kayu salib itu Hari ini Kita semua Pendeta-pendeta JKI Di Korwil Semarang Maupun dimanapun juga berada Semua teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain Dari JKI-JKI yang ada Di seluruh Indonesia Dan bahkan Dimanapun mereka berada Mari kita bersama-sama Selalu memandang Akan karya Kematian Kristus di kayu salib ini Kita angkat tinggi-tinggi roti Di atas kepala kita Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah kuterima Dari Tuhan Yesus Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Di dalam nama Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Kau telah mati buat kami Tubuhmu terpecah buat kami Mari kita makan bersama Haleluya Kita angkat tinggi-tinggi cawan Di atas kepala kita Demikian juga Tuhan Yesus Mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian Baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum dari cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai Ia Ia Datang Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita minum bersama Darahnya yang telah tercurah buat kita Menguduskan hati nurani kita Haleluya Mari kita minum bersama Sampai jumpa lagi Terima kasih atas Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa Sampai jumpa lagi 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 Tuhan yang maha baik. Hingga hari ini kami ada semua total karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, diberi kesempatan untuk boleh datang berdiam bahkan tertanam di hadiratmu Tuhan. Malam ini dimanapun juga kami berada, kami bersatu hati berdoa. Berdoa bagi pemimpin kami, gembala kami. Pastor Adi Sutanto, biar berikan hati yang melengkap, menempel arat pada hatimu ya Bapak. Biar agap itu mengalir tanpa henti dalam hidupnya. Biar roh takut akan Tuhan yang pewahyuan itu mengalir dalam hati. Berkati dengan segala kebaikan dari tempat yang mati. berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati semua yang dikerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Suka kami bawa Tuhan, rekan-rekan dari Sino DGK. Tuhan, Tuhan, kau yang sudah tetapkan setiap pemimpin kau. Biar masing-masing bergerak sesuai dengan orbitnya. Melakukan maksimal tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Bergerak dalam tetap jantung Tuhan sendiri. Mengelola semua yang Tuhan percayakan di Sino DGK ini. Berkati semua staff yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. kami juga bawa rekan-rekan di STTS. Biar seluruh sifitas akademika yang ada. Tim pejabat, pengelola, tim dosen, mahasiswa, semua supporting team. Semua dalam hati Tuhan sendiri. Semakin hari dibuat makin kenal Tuhan. Lewat jalur akademis kami menemukan terang Tuhan yang sejati. Mengalirkan ke sekeliling kami ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa seluruh korwil di Semarang, di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biar hati setiap hamba-hambamu dipatok erat di hatimu Tuhan. Bukan tugas yang kami kerjakan. Bukan sekadar mandat yang kami kerjakan. Tapi kami lakukan karena cinta kami akan engkau. Kami lakukan dengan hati yang mengasihi engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Berkati hamba-hambamu hati kembalala yang baik itu dialirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan gembala kami yang sangat baik. You are our bonus pastor. Engkau memberkati semua hamba-hambamu. Tidak ada yang kurang dari hidup kami. Nothing is missing. Nothing is broken. Shalom di dalam, shalom di luar. Dunia berkata pandemi semua susah tapi kami percaya gosien ada dalam hidup hamba-hambamu. tidak ada yang kurang. Semua sehat, semua kuat, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupu 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tengah, ulurkan tanganmu Yesus, tangan yang kuat Yang akan mendampingi pemimpin Kami, tangan yang kuat Yang akan membawa Kota kami, diselamatkan Dan dipulihkan mulai hari ini Terima kasih Tuhan Kembangkan sayapus Sebagai Raja Wali Dan naungi kota kami Naungi Jawa Tengah Tuhan Sehingga tepat pada waktunya Semua selesai Tidak ada yang perlu kami takutkan Tidak ada yang perlu kami kewakirkan Ada darah Yesus yang Menyelimuti, ada darah Yesus Yang menyelamatkan, sehingga kami Akan mendengar di seluruh pelosok Kota-kota, di seluruh pelosok Desa-desa di kota Semarang Di seluruh Jawa Tengah ini Akan terdengar lagu Kemenangan, akan terdengar Sorak-sorak kemenangan Dan semua akan berkata Tuhan Maha Besar Sudah menyelamatkan kami Sudah menyelesaikan semuanya Terima kasih Bapak Anggota Tuhan yang baik Dari segala sektor Kok ambil lalih Tuhan Kok ambil lalih kepemimpinannya Tuhan Sehingga selesai dengan baik Dari sektor ekonomi Sektor pendidikan Dari sektor kesehatan Dari sektor perdagangan Kami serahkan ke tangan kuasamu Tuhan Semua pulih dengan baik Dan ada sorak-sorak Bapak Surgawi Dan semua akan berkata Kemenangan besar bagi Jawa Tengah Kemenangan besar bagi kota kami Tuhan Dan namamu akan dilulukan Namamu akan ditinggikan Semua bergandeng tangan Tidak ada perpecahan di Jawa Tengah Tidak ada perpecahan di kota kami Tuhan Dari kota ini Tuhan Ada penundukan diri bagi semua pemimpinnya Dari Jawa Tengah Tuhan Ada penundukan diri Dan hormat kepada semua pemimpinnya Dan hormat kepada semua Menghargai pada semua keputusannya Terima kasih Tuhan Kami lepas berkat Kami lepas pelepasan Kami lepas pemulihan Kami lepas keselamatan dan kemenangan Bagi Jawa Tengah Dan seluruh pejabatnya Dari kota Semarang Dengan seluruh pemimpinnya Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kami berkati Jawa Tengah Dan kota Semarang Allah Abraham Allah Iska Allah Yaakob yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Mengucap syukur Tuhan Pada malam yang idah ini Kami disatukan di dalam kasih Tuhan Di tempat ini Tuhan Dan juga acara live streaming ini Dilihat dengan para hamba-hamba Tuhan Umatmu yang terkasih Saat ini kami datang ke hadiratmu Tuhan Kami rindu Tuhan Supaya umatmu ada kesatuan iman yang luar biasa Tidak ada yang tersakiti Tidak ada yang mungkin merasa hebat Tapi kami ada kesatuan Saling membagi kasih Satu dengan yang lain Yang kaya Memberkati yang miskin Yang miskin Belum membagi syukat cita Karena ada pergatuan yang luar biasa Kami boleh berkandangan Tahankan karena kasihmu Anugerahmu Berkati Tuhan Seluruh umatmu Yang ada di dunia ini Di Indonesia Di Jawa Tengah Bahkan di Semarang ini Tuhan Kami rindu berkandangan tangan Seperti gereja mula-mula Kami membagi kasih Memecahkan roti Mendengar firman Tuhan Kami saling untuk menguji Dan memuliakan nama Engkau Dan kami rindu Tuhan Para pemimpin Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Untuk berkandangan tangan Supaya tidak ada yang hebat Tidak ada yang utama Karena biar langkau yang semakin tinggi Kami semakin rendah Kami rendah hati Tuhan Kami bagi kasih Kami berkandangan tangan Dan kami mengucap syukur Tuhan Di tempat ini Kami boleh merasakan Cinta kasih Satu-satunya Kami rindu Tuhan Para hamba-hamba Tuhan Di Semarang ini Boleh bersatu hati Boleh bersatu Berkandangan tangan Untuk memuji dan memuliakan Engkau Jemaat-jemaat Tuhan Boleh dibulihkan Kami berkandangan tangan Mereka boleh menerima Berkat Tuhan Mereka boleh makan Makanan rohani Dari para hamba Tuhan Dan kiranya Yang kasihmu Anugerahmu Yang senantiasa Mengalir berkati kami Kami serahkan Di dalam satu nama Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juruselamat kami Terima kasih Bapak Surgawi Kami berdoa Buat bangsa dan negara Kami yang tercinta Indonesia Berikan kesehatan Buat bangsa kami Baik kesehatan Just money Kesehatan rohani Maupun kesehatan Kesehatan ekonomi Kematianmu Dan kebangkitanmu Cukup Untuk membelikan Semuanya Bapak Kematianmu Membebaskan kami Dari kutuk dosa Kebangkitanmu Supaya kami bangkit Melangkah maju Menggabai masa depan Kami berdoa Buat bangsa dan negara Kami Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Sehat jas money Sehat rohani Sehat ekonomi Khususnya kami Berdoa Buat kesehatan Bangsa kami Bapak kami berdoa Buat janin Dalam kandungan Jagai Lindungi Bapak Lahir dengan Sehat Selamat Berkati Jagai Bayi-bayi Yang sudah lahir Anak-anak Remaja Kaum muda Dewasa Sampai manula Dalam nama Tuhan Yesus Berikan kesehatan Yang prima Kematian Dan kebangkitan Cukup Untuk memulihkan Semuanya itu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Indonesia Sehat Malam ini Tuhan Kami berdoa Buat rumah Rumah sakit Rumah sakit Tempat-tempat Dimana pasien Covid Dirawat Bapak Sucikan Dan kuduskan Tempat-tempat Itu Biarlah Steril Dari hal-hal Yang tidak Berkenan Kepadamu Kami Tuhan Berdoa Buat para medis Para dokter Para perawat Dan para suster Khususnya Anak-anak Tuhan Berikan semangat Yang menyala-nyala Berikan pujian Dan penyembahan Sehingga Dimana mereka Melayani pasien Mereka bersyukur Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Sehingga Membangkitkan Dokter Para medis Perawat suster Dimana mereka Berada Kami percaya Di saat ada Puji-pujian Lewatan Allah Turun atas Mereka Bapak Kami berdoa Untuk para ilmuwan Bapak Surga Berikan ide Yang semerlang Yang daripadamu Sehingga Ditemukan Obat covid Yang datang Daripadamu Sehingga Indonesia Pulih Dari pandemi ini Bapak Surga Kami berdoa Untuk para pasien Yang hari ini Terbapar di rumah sakit 41 ribu Di seluruh Indonesia Bapak Tuhan Mereka perlu Jamahanmu Bapak Itulah sebabnya Tuhan Berikan semangat Buat para perawat Buat para dokter Para medis Suster Tuhan Berikan hati Yang melayani Buat mereka Kasihmu Mengalir dalam mereka Sehingga mereka Boleh melayani Para pasien covid Dengan penuh Sukacita Memberi kekuatan Berikan semangat Berikan hati Yang gembira Sehingga Pasien covid Boleh dipulihkan Pulang ke rumah Dengan penuh Sukacita Dan selamat Malam ini Bapak Kami berdoa Buat pasien covid Di seluruh Indonesia Shalom buat Mereka semuanya Shalom Oleh darah Yesus Oleh darah Yang mahal Oleh darah Yang penuh Kuasa Seluruh pasien covid Di Indonesia Sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Amen Kau lebih besar Dari masalah Yang tidak terlalu besar Itulah sebabnya Kami gerejamu Kami umatmu Di tempat ini Kami hamba-hambamu Kami lebih baik Membesarkan engkau Karena Masalah tidak terlalu besar Jika kami Membesarkan engkau Terima kasih Bapak Surgawi Kami mengucap Syukur malam ini Pasien covid Disembuhkan Para medis Diberikan Kekuatan Dan semangat Rumah-rumah sakit Tempat-tempat Yang Dibuat merawat Disucikan Dan dikuduskan Indonesia sehat Indonesia menang Indonesia menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya 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 Somos Lord of the Lord Ren'Nà, Holy Spirit, ren'Nà, 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 ren'Nà. On us, Holy Spirit, rendah, Holy Spirit, rendah, Holy Spirit, rendah, 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 rendah. On us, Holy Spirit, rendah, Holy Spirit, rendah, Holy Spirit, rendah, 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 Kami bawa bangsa kami Indonesia Dalam tangan kepada hari ini Biar kau yang menolong bangsa ini Melepaskan dari semua persoalan yang kami hadapi Semua sakit penyakit dihancurkan Di bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami berdoa perekonomian di Indonesia Dipulihkan Tuhan Indonesia tidak akan bangkrut Tapi Indonesia diberkati Tuhan Indonesia akan diberkati Tuhan Biarkan semua nubuatan janji Menurut Indonesia jadi kenyataan Kau berjanji kau akan pakai bangsa kami Indonesia Menjadi pembawa lawatan terbesar di akhir jaman Kami berdoa akan dilahirkan penginjil-penginjil Mengkotong-pengkotong besar Pembawa lawatan dari Indonesia Dibawa ke seluruh dunia Memberitakan kabar sukacita Membawa penginjilan ke banyak bangsa di dalam nama Yesus Kau memberkati bangsa kami Indonesia Indonesia aku bangsa yang makmur Aku bangsa yang diangkat tinggi oleh Tuhan Aku bangsa yang disertai Tuhan Aku akan jadi percontohan di bangsa-bangsa lain Indonesia aku akan menjadi bangsa yang diberkati Indonesia aku bangsa yang dicintai Tuhan Indonesia aku akan dikenal Tuhan Seluruh bangsa dengan kenal Tuhan Di dalam nama Yesus Terjadi sebuah nubuatan Sembuah nubuatan Sembuah doa-doa Yang bertahun-tahun ditaikan Segera jadi kenyataan Segera jadi kenyataan Tanpa penundaan Datanglah kerajaanmu di Indonesia Jadilah kehendakmu Atas bangsa Indonesia Oh nama Yesus Jadilah kehenamu Anak bangsa nama Kami melihat Walotan terbesar Kami melihat Walotan terbesar Terjadi Menyapu Dari gerbang timur Indonesia Terus Sampai ke bangsa-bangsa Sampai ke Yerusalem Terjadi lawatan besar Yang belum pernah terjadi Terjadi pencuran roh kudus Yang belum pernah terjadi Once again Sekali lagi Tuhan Sekali lagi Tuhan Sekali lagi lawat bangsa kami Sekali lagi lawat bangsa kami Sekali lagi lawat bangsa kami Biarkan tsunami lawatan terjadi di Indonesia Tsunami lawatan Gelombang lawatan terjadi Di bangsa kan Indonesia Dan kami orang-orang Yang masuk dalam lawatanmu Kami orang-orang Yang ikut dalam kelawatan yang terakhir Kami orang-orang Yang ikut Dalam kegerakan terakhir Terima kasih Bapak Terima kasih Kami bersyukur buat malam ini Tuhan Kau memberkati Bangsa kami Indonesia Presiden kami Semua menteri-menteri Gubernur Wali kota-wali kota Kau memberkati Sampai ke RWRT Terus turun ke bawah Kau memberkati Terima kasih buat malam ini Buat kesatuan di tengah-tengah kami Kami bersyukur buat anugram Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amin 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 Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Kabalikan Kabalikan Bangsa Bapak pulihkan Kembali Indonesia Oh Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Kembalikan Kembalikan Bapak pulihkan Kembalikan Bapak pulihkan Ambulilah Bapak pulihkan Bapak pulihkan Kembali Indonesia Dan pulihkan kembali Dan pulihkan Kembali Indonesia Pulihkan bangsa kami Dan pulihkan Kembali Indonesia Amin Terima kasih telah menonton!